Assalamualaikum kembali lagi dengan channel R19 Speedmotor kali ini saya akan membahas tentang materi dasar injeksi khususnya untuk pemula mungkin ini kalau untuk teman-teman yang udah training atau yang udah pengalaman di dealer udah paham jadi ini saya khususkan untuk pemula yang memang belum paham jadi kalau yang mungkin udah paham gak perlu nyimak gak masalah tinggal di skip aja nah pertama saya akan bahas masalah dasarnya dulu disini masalah pengertian perbandingan udara dan bahan bakar atau AFR nah disini kita lihat ada contoh gambarnya jadi kalau misalkan bensin 1 kg udara 14,7 nah itu artinya perbandingannya 4 AFR yang ideal itu di angka 14,7 selamat menikmati 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 yang baru belajar pada yang ada yang bingung antara apa sih itu volume atau apa sih itu masa nah volume udara itu banyaknya udara yang ada di campuran bahan bakar udara ketika masuk ke ruang bakar nah ini disini sebelah kiri ada tabung nah itu menunjukkan volume nya volume itu banyaknya udara di ruangan Nah kita next Nah kemudian apa masa udara Masa udara itu berat udara Dalam gram yang dicampur Yang ada di campuran bahan bakar udara Ketika masuk ke ruang bakar Nah itu masa udara Nah disini ada hubungan antara Volume udara dan masa udara Nah faktor yang mempengaruhi volume udara itu Kondisi mesin pemakaian Nah maksudnya kondisi mesin ini Seperti contohnya kita Besarnya intake Kemudian Besarnya ball up Nah itu mempengaruhi volume udara yang masuk Besarnya Klep Nah itu juga mempengaruhi volume udara Nah kemudian Untuk faktor yang mempengaruhi masa udara itu Suhu tekanan Nah disini ketenangannya tekanan Maksudnya tekanan Kelembaban udara Nah semakin Tinggi suhu udara Maka Masa udaranya akan semakin sedikit Karena semakin panas Oksigennya akan menurun Kemudian tekanan Tekanan udara itu Juga berpengaruh Tekanan udara luar itu berpengaruh Seperti hanya Tekanan di dataran tinggi Sama di dataran rendah Itu beda Jadi ketika tekanannya beda Maka Kandungan oksigennya berbeda Maka masa udaranya akan berbeda Contoh di dataran tinggi itu Tekanannya rendah Maka Masa udaranya akan Rendah Karena Kandungan oksigennya rendah Beda dengan dataran tinggi Yang tekanan udaranya standar Maka Volume Masa udaranya itu Lebih tinggi Kemudian Kelembaban Ini juga berpengaruh Terhadap masa udara Dalam Data rendah yang sama Tapi Kondisinya dingin Maka Masa udaranya juga akan Lebih banyak Ke kita next Nah disini Faktor yang mempengaruhi Masa udara Nah Disini Permukaan tanah tinggi Tekanan atmosfer rendah Nah seperti yang tadi saya jelaskan Jika di dataran tinggi Maka tekanan atmosfernya itu Semakin rendah Maka volumenya Maka masa udaranya Akan semakin kecil Nah ini sebelah Bisa dila digambar Sebelah kiri Tekanan tinggi Pada dataran rendah Maka Masa udaranya lebih banyak Ketimbang Di dataran Rendah Nah kalau tekanan rendah itu Maka Masa udaranya Akan semakin mengecil Kemudian temperatur Temperatur ini mempengaruhi Kerapatan udara Jika temperaturnya tinggi Maka kerapatan udaranya akan Semakin rendah Nah ini pada suhu rendah Maka masanya akan banyak Pada suhu tinggi Kerapatan udaranya Semakin kecil Maka masa udaranya Semakin kecil Kemudian Kelembaban Nah pada kelembaban rendah Maka nilai Masa udaranya akan banyak Atau semakin tinggi Saat kelembabannya tinggi Maka masa udaranya akan turun Nah disini ada jenis-jenis Full Injection Ada Gadgetronic LJtronic Digetronic Nah kita akan bahas dasarnya dulu Di Motor Fiction itu Sistemnya Digetronic Nah pada dasarnya Kalau kita Kita poinnya disini Ambil dari Fiction Tapi Kalau teman-teman bisa memahami Basic dasarnya Ini bisa diterapkan Ke semua motor Artinya kalau Teman-teman sudah paham Fungsi sensor yang ada di Fiction Maka Otomatis juga akan paham Di Motor yang lain Nah disini ada Perbedaan jenis Full Injection System Nah kalau Gadgetronic System itu Menggunakan sensor mekanik Kedua Gadgetronic System itu Menggunakan Mekanik dan elektronik Sensor Kemudian LJtronic System itu Menggunakan sensor volume udara Terdapat sensor volume udara Kemudian DJtronic D Dtronic System Itu yang ada di Fiction Itu yang menggunakan Sensor tekanan udara Jadi Sensornya itu sudah lengkap Nah kita masuk ke Skema dasar Disini teman-teman bisa lihat Skema dasar Sistem Full Injection Ada Full Pump Sensor MQS Filter Injector Transistor System Injection Atau Cohill TCI Ada Thermosensor FID Crank Angel Sensor Echu Kita akan bahas Satu-satu nanti Nah kita bisa lihat Disini alur kerja Sistem Full Injection Sensor Nah teman-teman bisa lihat Disini Gambar di sebelah kiri Yang keterangannya biru Dan sebelah kanan Keterangannya merah Nah itu Yang sebelah kiri Disebut sensor Yang Tulisannya Ada tanda birunya itu Kita sebut sensor Seperti Crank Position Sensor Atau di Honda itu Disebut CKP Nah terus Air Pressure Sensor Air Temperature Sensor Total Position Sensor itu Semua Sensor Yang memberi input sinyal Kepada Echu Nah disini Untuk injection itu Dibagi tiga Ini sensor Kontrol unit Dan aktuator Nah kontrol unit ini Yang disebut Kalau di Yama itu Echu Kalau di Honda itu Biasanya disebut ECM Kemudian ada Aktuator Aktuator itu Yang menerima sinyal Dari Echu Atau yang menerima Perintah kerja Dari Echu Seperti Injektor Coil Full Pump Relay Atau FID Atau Cuk Otomatis Pada Honda itu Biasanya namanya IACV Kalau jenis Mio J itu Namanya ISC Edeling Speed Control Oke untuk Kali ini Kita bahas Sampai disini dulu Untuk next Kita bahas Yang seperti ini Di video ini Komponen Dasar Dan fungsinya Nanti akan saya bahas Lengkap Untuk next video Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa like Nanti kalau memang Suka dengan penjelasannya Comment Nanti saya akan bikin Video lanjutannya Oke sekian Assalamualaikum